Dilaporkan oleh Persatuan Dukun, Pesulap Merah beri tanggapan santai Marcel Radival alias Pesulap Merah telah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Persatuan Dukun Firdaus Oiwobo Pesulap Merah menanggapi dengan santai atas dilaporkannya oleh Persatuan Dukun ke kantor polisi Persatuan Dukun melaporkan Pesulap Merah karena dianggap menghina profesi dukun di sosial media Dikutip dari kanal Youtube Cumi Cumi, Pesulap Merah menanggapi hal tersebut dengan santai dan tidak ambil pusing Respon saya ya biasa-biasa aja, kan semua orang boleh melaporkan Boleh buat laporan kan nanti penyidik sendiri yang akan lihat sendiri, ini masuk deliknya enggak gitu Kalau masuk deliknya nanti panggilan pertama klarifikasi Ujar Pesulap Merah Pesulap Merah merasa tidak masalah dirinya dilaporkan ke kantor polisi Pesulap Merah mengaku dirinya sempat terpikirkan akan melaporkan balik pihak yang sudah merugikannya Lantaran ingin memberi efek cerah atas tuduhan palsu kepada pihak yang sudah merugikan Karena untuk menimbulkan efek cerah, tuduhan palsu di Indonesia juga dilarangkan Fitnah dan tuduhan palsu itu juga dilarang Kemungkinan nanti pas panggilan pertama masalah tersebut enggak masuk delik Baru deh nanti untuk menimbulkan efek cerah Biar enggak asal-asalan nyusahin polisi juga dengan tuduhan palsu seperti itu Ujar Pesulap Merah Seperti yang diketahui, awalnya Pesulap Merah mengunggah konten video mengenai pembongkaran trik palsu perdukunan Dalam video, Pesulap Merah mempraktekkan beberapa trik yang sering digunakan oleh para dukun Seperti membakar tisu tanpa api hingga trik tentang kris Kemudian hal tersebut menjadi ramai di media sosial Alasannya, membongkar trik perdukunan, Pesulap Merah hanya ingin mengedukasi masyarakat Akibat sikap Pesulap Merah yang membongkar trik perdukunan, dirinya kini dilaporkan oleh Persatuan Dukun